Halo Wak, selamat datang kembali dan terima kasih masih setia untuk menjadi bagian dari channel ini. Apa kabar kalian semua Wak? Semoga sehat selalu dan juga sejahtera, dikaruniai segala sesuatu yang kalian lakukan, dan juga semoga semuanya berjalan lancar. Dari sekian banyak video yang udah aku bikin, kayaknya aku belum pernah nyapa kalian yang sering komentar-komentar maupun yang sering mantengin channel ini. Baik itu yang udah sering komentar maupun yang sering nonton akan tetapi jarang komen. Aku tahu banget kalian itu pasti ada dan selalu ada di channel ini. Untuk pertama kali aku mempunyai apa? Halo Wak Abang Sandi yang selalu care dan juga perhatian memberikan semangat yang luar biasa untuk saya. Kemudian ada Wak Anwar Hidayat yang selalu benar-benar memberikan banyak pencerahan. Dan juga banyak sekali hal-hal baru yang saya belajar dari Wak Anwar Hidayat ini dengan base penjelasannya yang luar biasa banget. Kemudian ada Wak Perry Fair yang merupakan komen-komen terkocak. Kalau misalnya aku baca dari komentar-komentar di video yang udah aku upload. Dan aku selalu ngakak kalau misalnya Wak-Wak komentar dengan komentar-komentar yang selalu membangun dan juga memberikan kritik yang luar biasa. Kemudian ada juga Wak Ari Damayanti yang selalu nyapa dan juga selalu kasih semangat. Kemudian ada juga Wak Azmal yang selalu memberikan banyak semangat dan juga selalu nyapa. Halo Wak Azmal, semoga sehat selalu. Nih ada juga dari Wak Mister 08 Channel. Aku nggak tahu namanya siapa Wak. Yang penting Wak selalu hadir dan juga selalu setia untuk menonton channel ini. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran bagi channelnya juga. Halo Wak Yudistira yang selalu memberikan semangat. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga Wak Soha Syuhada yang selalu dengan kesibukan laporan menjadi gurunya. Semangat terus menjadi pendidik bagi generasi muda dan juga generasi bangsa. Ada juga Wak Wil dan Ardian, Wak Satriuk Homsin, RF Town Official, Wak Teo Pratama Purba, Wak Reni Fitriya, Wak Nuryadi, dan juga Wak-Wak lainnya. Yang benar-benar memberikan aku semangat untuk terus mengupload video. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari sekian banyak Wak-Wak yang selalu komentar dan juga selalu nonton video ini. Terima kasih banyak. Setelah setia menjadi bagian dari channel ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua dan juga terima kasih atas sarannya. Aku baca semuanya kok setiap kalian komentar di channel ini. Terima kasih. Oke, dari sekian banyak pembahasan yang udah aku upload, ternyata banyak sekali yang menginginkan satu penjelasan ini. Dimana kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah informasi dari Oki Alparesi yang merupakan Mr. Supranasional. Seperti kita ketahui bahwa ajang Mr. Mr. mungkin agak sedikit kurang diminati dari hayati-hayat Nusantara. Tapi come on lah, kita semua wajib dukung siapapun wakilnya dan juga apapun ajangnya. So, tunggu apa lagi? Ayo kita ramaikan dari Instagramnya Oki Alparesi dan juga kita dukung wakil kita. Karena bagaimanapun siapapun dia, dia telah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan menjadi pahlawan bangsa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang konkret dan juga pembahasan yang udah aku riliskan kali ini. Aku mau menjelaskan bahwa kekhawatiran yang dilakukan oleh para hayati-hayat Nusantara merupakan kekhawatiran yang mungkin tidak berarti sama sekali. Yap, seluruh hayati Nusantara dijagarkan dengan berita tidak masuknya Jihan ke dalam pemenang dari Miss Elegant. Apakah ini akan mempengaruhi dari sistem penilaian Miss Supranasional? Jawabannya adalah enggak, karena memang segala bentuk Miss-Misan dan juga award yang dibenangkan sebelum malam final merupakan sebuah kayak permainan kebahagiaan. Maksudnya bagi-bagi award gitu. Jadi sama sekali bukan sebagai fast track untuk melaju ke dalam top-topan di malam final. Beda kalau misalnya ini tuh terjadi di Miss World War. Jadi untuk seluruh huak hayati-hayat Nusantara yang budiman dan juga cantik serta ganteng dan juga baik hati, jangan khawatir dan juga jangan memberikan hate comment terhadap Miss Supranasional Organization. Karena ini tuh bener-bener berdampak terhadap wakil kita di malam final nanti dan juga ke depannya akan berpengaruh nyata. So lebih baik kita mendukung Jihan dengan sepenuh hati dan berikan dukungan terbaik kalian dengan komentar-komentar yang membangun dan juga memperkenalkan keramah-tamahan hayati-hayat Nusantara yang terpesona dan juga mempesona. Oke wak itulah sekilas dari apa yang sering dikhawatirkan oleh hayati-hayat Nusantara dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas babang Oki Alparesi dan juga peluangnya untuk memasuki top dari Mister Supranasional. Lanjut. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ayolah kita semua bersatu ngedukung nggak hanya ajang female pageant akan tetapi juga ajang male pageant agar wakil kita semakin maksimal di ajang Mister Mistera. Kayaknya kalau misalnya berhubungan dengan Mister Mistera, nih hayati-hayat Nusantara agak sedikit lesu. Lemah dan lunglai, semangatnya adalah ngedukung wakil kita di ajang internasional. Apakah ini penyebabnya karena memang variasi dari Mister Misteran dan juga ajang yang tidak memakai evening gown serta berbagai hal yang berhubungan dengan gaun? Karena kalau kita lihat, hayati-hayat Nusantara seleranya adalah catwalk menggunakan heels dan juga seperti seorang queen internasional dan dipasangkan mahkota. Mungkin apakah male pageant juga harus berganti dengan adanya heels dan juga mahkota-mahkota yang akan dipakaikan di akhir final? Agar menarik perhatian dari hayati-hayat Nusantara dan juga seluruh pageant lover agar mendukung ajang male pageant. Enggak, cuma becanda doang. Masa iya ajang male pageant pake heels dan juga pake mahkota? Apa jadinya? Ngebayanginnya seperti ini. Oke, poin pertama yang mau aku sampaikan dari Oki Alparesi adalah Sejauh dari mata pemandang dan juga tekanan batin yang udah aku lakukan ternyata Oki ini termasuk ke dalam kategori yang friendly dan juga kindness serta mudah berbaur dengan kontestan lainnya. Persiapan yang cukup matang telah dilakukan Oki dan termasuk di dalamnya adalah memberikan keramahan dan juga mewakili dari representasi Indonesia dan masyarakatnya yang sangat ramah-tamah terhadap bule-bule di kalangan internasional. Dari sini tuh kita bisa simpulkan bahwa Oki tidak jatuh mentalnya wak alias kagak kena smackdown mentalnya sama kontestan lain. Artinya meskipun diajang male pageant tidak ada yang namanya diva-diva tetapi Oki termasuk dalam kategori eksis terhadap peserta lain dan juga punya perhatian dan juga salah satu peserta yang aktif ya bun di sosial media dan juga di kalangan kontestan. Semoga ini adalah angin segar bagi kita semua. Dalam kategori keaktifan ya bun, aku mau menyampaikan bahwa ternyata Thailand yang sebelumnya aku anggap sebagai salah satu mister yang bakal sangat-sangat aktif di karantina ternyata kayak malu-malu kucing gitu wak. Tapi nggak apa-apa karena mungkin Thailand merupakan salah satu wakil yang malu-malu kucing dan juga mungkin belum terbiasa dengan keramaian-keramaian. Beda kasusnya sama Oki yang merupakan seorang dosen yang udah terbiasa lah ya kan berhadapan dengan puluhan mahasiswa dan juga orang-orang hidup. Poin kedua yang mau aku sampaikan adalah selamat untuk Oki yang masuk ke dalam Best Influencer. Dan juga dalam hal ini Oki nggak sendirian masuk ke dalam Best Influencer bersama dengan beberapa kontestan diantaranya adalah Mr. Nepal, Mr. Philippines, Mr. France, Mr. Brazil, Mr. Malta, Mr. Peru, serta Mr. Sierra Leone. Eh ada dua lagi wak lupa, ada Mr. India dan juga Mr. South Africa. Sejauh pengamatan yang udah aku lakukan, ternyata India benar-benar siap dan juga benar-benar sangat matang mempersiapkan wakilnya baik itu berupa male pageant maupun female pageant. Semoga aja ya wak, tahun ini India nggak kawin gelar dan juga nggak memenangkan sekaligus dari mahkota-mahkota lainnya dan semoga Indonesia mendapatkan posisi terbaik di tahun ini. Hal lainnya yang mau aku sampaikan adalah roommate dari Oki Alparesi yaitu Mr. dari Puerto Rico. Ada Mr. Francisco Vergara yang merupakan Mr. Supernasional dari Puerto Rico. Dan kayaknya memang mereka ini sangat berteman baik ya wak karena kalau kita lihat dari postingan-postingan ini si Mr. dari Puerto Rico ini benar-benar kayak humble, rendah hati dan juga kayaknya sering nge-post dari postingan-postingan bersama dengan Oki Alparesi. Oke itulah beberapa poin yang telah terjadi di karantina di beberapa hari lalu selanjutnya kita bakal memasuk ke dalam kategori peluang dari Oki Alparesi untuk memenangkan dari Mr. Supernasional. Lanjut. Kalau dilihat dari peluang public speaking kayaknya nggak usah diragukan lagi kalau misalnya Oki adalah wakil yang tepat untuk memenangkan dari saselempang dari Mr. Supernasional tahun ini. Kita patuh bersyukur wak karena tahun ini dua-duanya dari wakil Indonesia baik itu dari Queen Jihan sendiri maupun dari Oki sendiri. Mereka ini adalah sepasang Queen dan juga King yang benar-benar siap untuk melaju ke medan perang dengan public speaking-nya yang Charles J.S. Joss tanpa harus nunggu lama dan tanpa harus mikir. So dengan ini aku yakin 90% Oki bakal berada di top 5 karena memang kalau kita lihat bahwa jebakan dan juga orang-orang yang bakal mengisi top 5 di Mr. Supernasional itu nggak ketebak sama sekali. Dan mungkin karena peluang dari Oki yang sering diremehkan dan juga tidak dijagukan di portal pageant lain akan tetapi ini tuh kayaknya bakal memberikan peluang kepada Mr. Supernasional Organization untuk memasukkan Oki sebagai salah satu kandidat yang berada di top 5. Bagaimana pendapat kalian wakil? Silahkan komentar di bawah. Kalau dari segi body, kayaknya memang Mr. Supernasional ini adalah salah satu Mr. Misteran yang juga nggak terlalu mengedepankan kepada seksionalitas atau performa dari body-nya sendiri. Ya meskipun demikian, nggak juga kaleng-kaleng ya wak. Alias memiliki body yang maksimal serta performance yang baik di atas panggung adalah hal utama yang benar-benar diprioriteskan untuk ajang Mr. Supernasional. Jadi nggak heran kalau misalnya Mr. Mister terpilih selain memiliki public speaking yang bagus ternyata juga memiliki body yang perfeksionis. Oke, karena memang dari persiapan Bang Oki ini aku bisa menempatkan Bang Oki untuk body di top 10 besar. Hal lainnya yang mungkin bisa memberikan peluang kepada Oki untuk menang adalah advokasi yang benar-benar punya relatable banget dengan apa yang dilakukannya di Indonesia. Ini tuh kayaknya bakal memberikan peluang banget karena Mr. Supernasional selain memiliki public speaking dan juga body yang perfeksionis mereka juga mengedepankan yang namanya advokasi. Itulah beberapa kesimpulan yang udah aku simpulkan wak. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah dan berikan pendapat opini kalian tentang Oki Alvaresi dan juga peluangnya di ajang Mr. Supernasional. Oke, terima kasih wak sudah nonton dan juga mampir di video ini. Terima kasih juga dan tetap dukung Jihan serta Oki untuk melaju kepada malam Grand Final Miss dan Mr. Supernasional 2021 di Polandia. Sampai jumpa wak di the next video dan semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih.